P.K. Ampuh mengobati? Masih takut Poi kena P.K.? Diagnosa Suspas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Marwah Koi di video kali ini Saya ingin berbagi pengalaman cara dari awan untuk penggunaan P.K. Permanganas Kalium Seperti apa prosesnya tanpa basa-basi lagi langsung saja kita eksekusi Langkah pertama, cuci media filter total Bertujuan untuk mengurangi sisa-sisa kotoran ikan yang Bersifat amoniak tidak terkontaminasi dengan P.K. Jadi untuk air kolam agar netral baru di P.K. Seperti itu kira-kira gambarannya Langkah kedua, masukkan P.K. ke dalam wadah Masukkan bubuk P.K. ke dalam wadah yang sudah diberikan air terlebih dahulu bertujuan Agar tidak dimakan oleh ikan Karena P.K. untuk pengobatan bagian luar saja jangan sampai tertelan oleh ikan koi yang sedang kita obati Langkah ketiga, dosis yang saya pakai Di sini saya menggunakan P.K. sebanyak 10 gram atas dasar hitungan daripada debit volume kolam koi saya Yang artinya per ton air kolam sebanyak 4 gram Dimensi kolam saya panjang 320 cm lebar 100 cm Ketinggian air 80 cm total 2500 liter kurang lebihnya Langkah keempat, pastikan untuk pompa filter menyala Kenapa harus dinyalakan pompa kolamnya bertujuan Agar seluruh media juga terkena P.K. Tidak hanya ikannya saja yang kita P.K. tapi seluruhnya Bisa kalian lihat betapa pekatnya P.K. yang saya gunakan Dan ikan koi-nya tidak ada masalah ya teman-teman Yang artinya P.K. ini sangat aman di dosis 4 gram Per seribu liter air jika dosis di bawah itu kemungkinan koi yang kita bom P.K. tidak ada efeknya Karena saya sudah pernah mencoba dengan dosis di bawah 4 gram ikannya masih terindikasi sakit Walaupun sudah mulai maka, namun masih kembali sakit wajib dicatat ia Sobat Maruah Koi Jika larutan P.K. yang masih berfungsi aktif Biasanya air yang semula berwarna ungu pekat dalam kurun waktu Beberapa jam kemudian akan berubah menjadi kuning kecoklatan Yang artinya P.K. bekerja efektif Dan jika larutan pekat tetap berwarna ungu terus tidak berubah warna Maka segera diping air Tukar saja dengan air yang baru yang artinya P.K. tersebut tidak layak untuk digunakan Sobat Maruah Koi Namun biasanya kecil kemungkinan kasus seperti ini terjadi Dan sangat disarankan agar tidak membeli bubuk P.K. dalam jumlah yang terlampau banyak Jadi beli dalam jumlah yang ingin digunakan saja ini untuk saran dari saya saja Jika kolam kalian terdapat filter MBBE juga sangat dianjurkan agar dilakukan backwash terlebih dahulu Membuang endapan lumpur yang kemungkinan besar banyak terdapat Di dasar chamber filternya Langkah kelima Mesin aerator Sebelum melakukan bom P.K. alangkah baiknya dipersiapkan untuk mesin aerator yang cukup besar Bertujuan untuk membantu suplai oksigen yang banyak agar koi tidak kekurangan oksigen Kita harus bijak dahulu sebelum bertindak dan minimal harus banyak bertanya kepada senior kita Dihkan koi khususnya tentang cara pengobatan dengan P.K. ini Serta harus paham dulu obat yang kita gunakan Untuk P.K. ini sendiri bersifat mengikat oksigen terlarut di kolam Dalam bahasa kerennya mengoksidasi oksigen dan juga luka borok serta jamur di badan sirip ekor koi Yang terserang dan sudah terbukti sangat efektif Langkah ke enam Amati kondisi air kolam Waktu sudah menunjukkan pukul 8.25 menit-menit saya start pukul 7 pagi awal bom P.K. dimulai Yang artinya sudah satu jam lewat dan pastinya air kolam sudah berubah warna kuning ke coklatan Artinya P.K. berfungsi normal teman-teman serta buih-buih atau lendir berlebih akan banyak di atas Permukaan kolam yang tidak terhisap skimer bisa kalian ambil dengan gayung atau apa saja Agar tidak mencemari kualitas airnya Penampakan air kolam dengan P.K. setelah kurang lebih 2 jam busa lendir ikan yang sakit Akan banyak sekali dikeluarkan dan akan tampak kuning ke coklatan Jangan dulu kalian dripping atau menukar air baru ke kolam biarkan dulu sampai Kurang lebihnya air sudah berubah warna semua tidak ada yang masih ungu Langkah ke tujuh Waktunya kita dripping air baru Sekarang pukul 18 sore yang artinya sudah hampir kurang lebihnya 11 jam proses P.K. di kolam Apakah ikannya masih selamat setelah proses sekian lama dan sampai saat ini air belum dripping Masih tetap dengan air yang diberikan P.K. Ini bisa dilihat untuk air sudah tidak ada yang ungu artinya kita sudah bisa sedikit demi sedikit tukar Dengan air baru untuk menstabilkan kualitas airnya agar kembali seperti semula kembali Jernih bersih dan tentunya kuihnya sehat-sehat ia teman-teman Sampai sini apakah masih ada yang sukar dimengerti penjelasannya? Tulis kolom komentar ia sampai di dripping air baru Sebelum kita lanjut ke video kita iklan sejenat Kita lanjutkan untuk videonya Sobat Untuk dripping disarankan jangan langsung besar airnya Cukup sedikit saja non-stop sampai kualitas air kembali jernih Dan larutan P.K. sudah tidak ada dan bersih Pukul 21 malam harinya seperti Apa sudah kondisi air kolam saya? Apakah untuk air sudah jernih kembali? Mari kita simak videonya Untuk kualitas air sepertinya sudah mulai fresh kembali dan ikan sudah mulai aktif kembali Meskipun belum 100% saat ini perlu proses Jangan lupa setelah P.K. selesai kersokan pagi bisa kalian bakwas Filter mekanisnya saja Sobat Maruah Koir tidak perlu bakwas total ia Agar mengurangi Residu dari sisa pengobatan bom P.K. jadi cukup camber mekanisnya saja di bakwas Setelah itu, ikan tetap masih harus puasa dulu jangan diberikan pakan Tunggu kurang lebih 1-2 hari berikutnya Serta amati keadaan koi-nya Dan biasanya untuk pengalaman dari pribadi saya dengan P.K. ini cukup 1 kali bom P.K. saja Dengan catatan dosis per ton 4 gram sudah bisa langsung sehat koi-nya Namun perlu proses recovery 2S di D3 hari pasca bom P.K. ini Untuk koi semua yang di bom P.K. Alhamdulillah selamat tidak ada yang sampai lewat teman-teman Dan kualitas air kolam saya masih belum matur kembali ya Karena posisi filter dari 0 kembali seperti baru Dan kualitas air harus segera diperbaiki ulang seperti apa caranya mari kita lanjut ke video Selanjutnya subscribe dulu terima kasih Langkah ke delapan Pemberian clay kuali serta battery starter Saya gunakan clay dari Om Daniman Koi yang sudah terbukti kualitasnya Dan sudah diproduksi dari tahun 2013 sampai sekarang Saya siapkan wadah gayung diisi air kolam saja tidak sampai penuh Untuk kualitas clay koi ini sangat cukup baik karena terbungkus Dua plastik yang pastinya terjaga selalu untuk kualitas clay-nya Untuk dosis pemakaian ada di plastik tersebut teman-teman Jadi saya di sini menggunakan 6 sendok makan dengan tujuan Agar mempercepat air kolam jadi matur dosis 2 kali lipat Setelah clay yang sudah diaduk secara merata di wadahnya Lalu kita tuangkan secara perlahan agar koi tidak kaget dan stres Karena air akan berubah menjadi keabu-abuan efek dari clay tersebut Kalian tidak perlu lakukan apapun lagi tinggal tunggu sampai airnya Berubah menjadi jernih setelah beberapa jam ke depannya Fungsi clay ini Sangat banyak taman teman Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu Karena akan memakan waktu Yang pada intinya clay ini dapat membantu untuk kolam kalian Menjadi jernih sebening mata air dari pegunungan Dan tentunya ditambahkan juga bakteri starter IE Agar lebih mempercepat air kolam maturnya Pemberian clay koi setelah 2 jam kemudian Sampai jumpa di video selanjutnya J juntah pakai dari semua ini Nieikanる cutra gereja Jujur Jعل kamu selanjutnya Jujur Jajim 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya dilakukan bom pika teman-teman. Perhatikan dulu kondisi ikat, apakah sudah aktif. Pabila sudah aktif, bisa diberikan pakan. Namun tidak boleh langsung banyak bertahap dulu. Untuk feeding koinnya, agar kinerja filter normal dulu. Mungkin untuk videonya cukup sekian dulu teman-teman. Video ini tidak ada maksud dan tujuan apapun hanya untuk berbagi pengalaman saja. Jadi jika ada perbedaan, ya saya mohon maaf karena setiap kolam perlakuan dan cara penanganannya berbeda-beda. Waktunya Mimin pamit undur diri dulu ya Sobat Marwah Koi. Jadi pada intinya untuk PK aman untuk ikan koi. Asalkan delapan langkah ini bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang. Membutuhkan penanganan ikan koi sakit satu kolam. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video salam satu hobis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!